Pagi, Ibu Polwan. Udah siap bertugas nih. Kamu, jangan kayak gitu sih manggilnya. Nggak suka, tau. Iya, Deh. Iya. Tapi aku sayang loh sama kamu. Eh, kamu nggak usah ke Bandung sih. Kan aku sendirian, tau. Cuma dua hari kan? Kayak dua tahun, tau nggak? Lagian kamu, ngapain sih ke Bandung kan kamu punya tim sales. Tapi ini penting. Proyek gede loh buat kita. Kamu nggak usah ngoyo deh. Penghasilan kamu ditambahkan udah lebih dari cukup kok. Maaf ya. Bukannya aku mosing soal itu. Kamu tau kan, aku nggak pernah mandang itu. Iya. Tapi kita udah sering kan bicaraan ini. Aku cuma pengen lebih. Aku udah seminggu terakhir ini, mimpin kita terus. Aku selalu mimpi saat pertama kali kita ketemu loh. Terus, terus? Saat itu aku jadi sandera teroris itu. Dan kamu jadi sniper yang menyelamatin aku. Bidikan kamu bener-bener tepat. Tapi aku selalu khawatir sebenernya tentang kita. Aku tuh nggak bisa berantem. Lari dikit aja udah ngos-ngosan. Pegang pistol nggak bisa. Apalagi liat darah. Ya, tapi balik lagi sih. Aku nggak suka aja liat ada orang jahat. Tetep, aku cuma bisa support kamu. Yang ada, aku selalu khawatir soal kamu. Iya, Bawel. Tau. Bukan itu maksud aku. Aku kan punya banyak musuh. Aku takut aja orang-orang terdekat aku jadi inceran. Iya. Jadi kamu harus... Simpen buat nanti malam kita video call. Biar kamu bikin tersiksa deh kangen sama aku. Oh iya. Mobil aku bawa ya. Jadi aku nggak bisa antar kamu. Nggak apa-apa kok. Kan Arka nanti jemput aku. Gimana kabar Arka? 11-12 sama Farel. Nggak bisa ketebak. Bikin support jantung tau. Diam-diam Arka parah deh. Dia itu merasa dari Interpol. Jadi dia tidak ngerasa kalau dia dibawa komando aku. Ini Pak Andi Wigono juga mau ketemu sama mereka berdua. Nggak cuma satu-dua kasus mereka begitu. Sering-sering aja mereka begitu. Bisa kena stroke aku. Jangan. Nggak bisa hidup tanpa kamu. Eh lebay deh. Sayang, aku pergi duluan ya. Iya. Kamu hati-hati. Jangan lupa telpon aku. Iya. Kebarin aku ya sayang kalau udah sampe. Oh iya, oleh-oleh. Jangan lupa oleh-oleh pisang sale. Oh iya, kamu juga jangan lupa makan. Kamu kan punya emah. Iya. Eh iya. Jangan lirik teteh-teteh di Bandung ya. Banyak ya pesen-pesennya. Sayang. Halo. Hai ada kak. Ingat ya, awas kalau enggak. Iya. Udah aku pergi duanya sayang. Bye sayang. Bye. Bye sayang. Hai. Halo. Ayo mikir apa? Aku kan enggak ngapa-ngapain. Aku tahu kamu bikinnya sesuatu. Udah, ngomong aja. Ya. Lelaki hebat yang mencoba bikin istrinya bangga. Kalian tahu? Saya sangat mendukung kalian dan divisi 10. Kalian berjalan dengan taruhannya leher saya. Pandi, kita selalu punya rencana. Pandi kan lihat sendiri, kita selalu berhasil. Ya, tapi tetap harus ada garis batas yang kalian ikuti. Kalian tidak berada di atas institusi. Seberapa hebatnya kalian, seberapa tinggi kemampuan kalian. Di area Jawa Barat belum lama ini. Kalian bertikai dengan kepala desa. Lalu kalian kirim boneka pocong ke anggota Dewan. Belum lagi pemakaman palsu tanpa kami dan keluarganya tahu. Ayolah Pak, bagaimana kurang bahagia? Mengira orang yang disintai sudah mati, ternyata masih hidup. Hip-hip, hooray! Semua orang senang, happy ending. Beberapa tidak mencabut tuntutannya sampai hari ini. Mereka cuma berlomba sama ego karena mereka merasa dikerjain. Jika kita butuh izin, surat menyurat, semua itu memperlambat. Belum lagi kalau semuanya ada yang bocor. Gagal, makin banyak yang mati. Kalian bisa kasih tahu sama saya jika kalian punya rencana. Saya masih pimpinan divisi ini. Saya adakan pertemuan ini karena Maya. Saya rasa Maya sudah berada di tingkat stres yang tinggi. Dan sebentar lagi, dia bisa kena serangan jantung atau stroke bila mengikuti cara kerja kalian yang seperti roller coaster. Kalian selesaikan kasus dengan sangat luar biasa. Karena itu, saya mendukung kalian dan divisi 10. Permintaan saya harusnya sederhana. Jika kalian punya planning, strategi, seaneh apapun itu, bicaralah dengan Maya. Kalian harus mempercayai dia. Jika ada prosedur yang harus dijalankan, kalian harus patuhi. Anggaplah Maya sebagai rencana cadangan atau asuransi keselamatan jika apa yang kalian lakukan berantakan. Prosedur dibuat untuk membedakan kita dengan main hakim sendiri. Saya sungguh-sungguh minta tolong kepada kalian. Jika kalian tidak lakukan hal ini, jika ada masalah atau tuntutan di kemudian hari, kalian lihat saja. Saya akan tenggelamkan kalian. demi menyelamatkan divisi ini, karir saya, dan juga Bu Maya, anak didik terbaik saya. Paham? Ya, ya, ya. Saya akan lewati ancaman yang saya dengar. Tapi oke, pertanyaan saya. Gimana kalau korbannya ternyata ada orang-orang terdekat kita? Kita tetap punya hukum. Komunikasikan dengan saya. Pak Andi dan saya akan mendukung. Tetapi kami harus tahu apa yang akan kalian lakukan. Dan kami harus bersiap apa yang akan terjadi. Itu yang akan menjadi perhatian kami. Jadi kami tetap akan berimprovisasi dan komunikasi sifatnya hanya informasi, bukan sebagai izin. Seandainya prosedur dan kreativitas kalian seimbang, kenapa tidak? Oke. Kita akan coba. Farel? Oke. Kami akan coba sebisa mungkin untuk komunikasi. Bagus. Saya harap kita sudah saling mengerti. Silakan bubar. Saya tunggu hasil terbaik kalian. Oke. Terima kasih, Pak. Selami, kamu bukannya pergi ya? Itu pintu kenapa terbuka? Terima kasih, Pak. Permisi. Saya berkci weiter. Filipino,oureis-меo. Maks cetera. Saya berkci l NOTI. Saya berkci l NOTI. Nih ... Aku berkci l NOTI. Markus... ыл eh вышpinter, Dewan ke破綫 Deing Tuk người selamat menikmati 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 selamat menikmati